assalamualaikum bertemu lagi dengan saya resep erna hari ini saya akan membuat tela pohon goreng pertama-tama kita siapkan tela pohonnya kita cuci dan kita kupas dan cuci bersih kita rebus dengan air digil kita rebus hingga merekah selah pohonnya tidak merekah kita tunggu sampai mendidih kita rebus sampai merekah untuk menggunakan merekah setelah pohonnya setelah merekah kita beri sedikit menyedap rasa disini saya menggunakan rasa kaldu sapi sedikit aja ya agar bumbunya tercampur setelah telah 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 sudah meretak sudah muka kita matikan kompornya kita dinginkan terlebih dahulu sebelum di goreng dinginkan dinginkan dulu ya tela pohonnya setelah dingin telahnya kita goreng ya selamat menikmati 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 ち kita abalik ya tetap telah tetap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selahnya sudah matang selahnya sudah matang, sudah bisa kita jelaskan selahnya muplah gorengnya sudah masak sudah bisa kita hidangkan selamat mencoba buat tela goreng ya di rumah telanya empuk ini sudah telanya ini empuk empuk sekali tela ini selamat membuat tela goreng ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati